Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Hai, halo, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ada satu berita yang aku nak kongsi dengan kamu Yang saya tahu anda semua sudah mengetahui bahwa Status mahadir pada hari ini Sehingga hari ini Status mahadir yang masih menyeru semua pembangkang untuk bersatu Kononnya untuk menumbangkan UMNO Jadi tonton dan puan-puan Setelah beliau ini membuat kenyataan sebelum ini Ingin menyeru semua gabungan, semua pakatan, semua kumpulan, semua parti pembangkang Untuk bergabung, untuk bekerjasama di dalam PRU15 untuk menumbangkan UMNO Kita tahu pakatan harapan yang pertama dan yang kedua Perikatan nasional adalah salah satu gabungan yang besar Dan sudah pasti adalah calon yang dipilih mahadir untuk bekerjasama menumbangkan UMNO Pakatan harapan diterajui oleh Anwar Ibrahim Manakala perikatan nasional diterajui oleh Muhyiddin Yassin Tonton dan puan-puan Mahadir ingin bergabung dengan mereka Namun berita paling buruk untuk Mahadir Kita sudah tahu jawaban Anwar Ibrahim Kita sudah tahu jawaban Muhyiddin Yassin Mereka 100% menolak Mahadir Menolak gerakan tanah air Ada satu artikel ini daripada syabudin.com juga Artikel ini mengatakan Mahadir menuju ke pusara kematian Kini dengan pakatan harapan ataupun dengan perikatan nasional Tidak mahu berkawan dengan Tun Mahadir Yang ada di depannya hanyalah jalan mati Yang ada di depannya hanyalah jalan mati Kecuali laluan menuju ke pusara kematian Semakin terbentang luas buat gerakan tanah air Selepas saja hari pengundian 19 November Apa yang berlaku kepada gerakan tanah air ini Selepas PRU 15 Kecuali Mahadir dan Anwar Ibrahim Ataupun Muhyiddin Yassin bakal bergabung Kecuali PH mempertimbangkan semula Tun Mahadir Kecuali Muhyiddin mempertimbangkan semula Tun Mahadir Tetapi setakat ini kedua-dua pakatan dan juga perikatan nasional Tidak ingin menjalinkan sebarang kerjasama dengan Tun Mahadir Tidak ingin menjalinkan sebarang kerjasama Sedangkan Tun Mahadir dengan Anwar Ibrahim ini Kita tahu Anwar Ibrahim adalah anak didik Tun Mahadir Tuan-tuan dan puan Setelah ini berlaku Muncul pula berita yang mengatakan Apa kata Mahadir kembali ke UMNO Selepas Anwar dan Mahyiddin sama-sama tolak Mahadir Kini hanya ada jalan mati di depan gerakan tanah air Tuan-tuan dan puan Selepas dikecewakan oleh Pakatan Harapan Selepas dikecewakan oleh Perikatan Nasional Selepas dikecewakan Anwar Ibrahim Selepas dikecewakan Muhyiddin Yassin Kecewa benar Tun Mahadir Muhammad nampaknya Bila keinginannya untuk bekerjasama Dengan PN ditolak mentah-mentah oleh Mahyadir Sedangkan Tun Mahadir Dipetik sebagai berkata beliau sanggup melakukan Perbuatan hianat Mahyadir Melupakan perbuatan hianat Mahyadir Terhadapnya bagi membolehkan GTE dan PN bekerjasama Menghadapi PRU15 Sanggup betullah si Mahadir ini Sehingga kan Beliau sanggup melupakan Apa yang Muhyiddin Yassin pernah lakukan kepada beliau Tetapi hari ini Tuan-tuan dan puan Muhyiddin Yassin pun tidak ingat pun Apa yang dilakukan dulu Tidak mau ingat pun Sehingga beliau menolak mentah-mentah Tun Mahadir Habislah legenda politik Malaysia kali ini Adakah mungkin ini akan menyebabkan Mahadir tamat Tidak lagi akan Meneruskan kere politiknya Tapi menerusi satu tajuk di dalam artikel yang sama Selepas dikecewakan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional Apa kata Mahadir Cari UMNO pula untuk bekerjasama Kita pikir Takpahlah kalau dia pun pernah tikam Belakang saya Kerana demi bangsa Demi negara Demi agama Kita sanggup Redakan diri Nak bersama kata Mahadir Walaupun dia buat hianat Walaupun Muhyiddin buat hianat kepada Mahadir Beliau boleh lupakan perkara itu Tetapi bila kita coba Nak bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin Dia jawab dia tak nak bekerjasama Dengan sesiapa pun Bukan main sombong Ha kasihanlah Mahadir Betul-betul kasihanlah dia Kata bekas Perdana Menteri itu Beliau juga yang pengurusi Gerakan Tanah Air Mendakwa Keengganan Muhyiddin Yassin Bekerjasama adalah Disebabkan yakin Perikatan Nasional Boleh menang PRU15 Tanpa perlu bekerjasama Dengan mana-mana pihak Dan kerana Pengurusi Perikatan Nasional itu Masih berminat untuk menjadi Perdana Menteri Buat kali kedua Tontonan-tontonan dan puan Adakah apa yang Mahadir cakap ini benar Ataupun apa yang artikel cakap ini benar Dalam PRU15 ini Perikatan Nasional sudah yakin Akan menang Sudah yakin akan menang Dan tidak mampu Tidak perlu pun Mahadir Sebelum ini ada satu Pakar politik Pakar politik membuat kenyataan Bahwa Anwar pula patut Bergabung dengan Mahadir Sebab Mahadir Jika beliau bergabung dengan Anwar Mahadir Boleh mendapat undi Daripada luar bandar Daripada orang Melayu Luar bandar Ada juga kata Tidak betul Bagi luar bandar Biasanya Amno yang banyak akan dapat undi Dari luar bandar Jadi masing-masing ada pendapat Menurut Anwar Tidak keperluan untuk Anwar bertemu dengan Tun Mahadir Bagi tujuan Untuk bergabung Kerana lebih berfaedah bagi Anwar Berjumpa dengan rakyat Makna kata Malang sungguh perjalanan politik Tun Mahadir Bersama gerakan tanah air dan pejuang Yang dipimpinnya Sekarang karena dua blok utama Pencambar barisan nasional Secara terbuka Menolak Bekerjasama dengan GTA Maka apa yang Tun Mahadir Perlu lakukan seterusnya Oleh karena Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional Sudah menolak untuk Bekerjasama Dan kalau bergerak sendirian pun Tidak mungkin beliau mampu Membawa gerakan tanah air Menang Walau satu kerusi pun Tidak ada pilihan Yang boleh Tun Mahadir lakukan Melainkan Harus memilih UMNO dan Barisan Nasional Sebagai rakan kerjasama Tuan-tuan dan puan-puan Mahadir pernah berkata bahwa Beliau Beliau telah menjangkakan UMNO akan menang PRU 15 Tetapi dalam masa yang sama Beliau Ingin menyeru semua pembangkang Bekerjasama Yaitu dua blok utama Yang pencapar BN Yaitu PH dan PN pula Nak bergabung untuk Tembangkan UMNO Jadi apa maksud Mahadir nih Hari ini Cakap UMNO Konfirm menang Esok pula Nak bergabung dengan ini Dan itu Untuk menumbangkan UMNO Hanya UMNO dan BN Saja pilihan yang tinggal Untuk diajak bersama Diajak bekerjasama Bagi menghilangkan Gerakan tanah air Hilang nyawa Dalam politik negara Jadi Tuan-tuan dan puan-puan Apa komen anda Apa yang bakal Mahadir lakukan Selepas ini Adakah beliau Akan putus asa Dan lepaskan Semuanya Meninggalkan Mengaku kalah Rela di kalahkan Begitu saja Ataupun Sanggup menyertai BN Ataupun UMNO Untuk Meneruskan Nyawa GTE Tuan-tuan dan puan-puan Anda boleh komen di bawah Berkenaan dengan semua ini Jadi Menerusi Menerusi artikel ini Yang mengatakan Mahadir dan GTE Menuju ke jalan mati Ataupun pusara kematian Tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih Channel ini untuk info Yang lebih banyak Politik di Malaysia Terima kasih